Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwanul mu'minin, ikhwatul iman dimanapun berada Alhamdulillah Kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada saat ini kita masih dipertemukan Masih mempunyai usia sampai pada saat ini Alhamdulillah Mari kita pergunakan usia kita untuk terus mengkaji ilmu-ilmu agama Islam Ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu Rasulullah, ilmu-ilmu para nabi, ilmu-ilmu para ulama, para syuhada, para salihin Hadratul Mukarramin Para mustami'in, mustami'at, saudara, al-fakir semuanya Pada episode kali ini Kita angkat tema tentang Apa itu najis? Apa itu najis dalam syariat Hukum agama Islam? Di dalam kitab Shafi Natun Najah diterangkan Najis terbagi tiga bagian Ada najis besar Ada najis menengah Dan ada najis kecil Lalu apa perbedaan antara najis-najis tersebut? Yang pertama Najis yang besar Najis mu'oladah Apa itu najis mu'oladah? Wahwa Al-kalbu wal-khinziru Wa matawaladah minhuma Aumin ahadihima Yaitu najisnya Dogi Atau najisnya babi Atau najisnya bagong Itu ada Itu termasuk najis yang besar Najis mu'oladah Ataupun Hewan yang dilahirkan Dari perkawinan Antara dogi Dengan bagong Itu juga najis besar Ataupun dari salah satu hewan tersebut Contoh Ada kambing Di perkosa Sama dogi Lalu melahirkan anak Nah, anaknya tersebut Tidak berbentuk dogi Tapi masih berbentuk Domba Atau berbentuk Ayam Atau berbentuk Hewan apapun Yang suka kita makan Yang halak Yang tidak najis Nah, hewan tersebut Menjadi najis Karena apa? Karena hasil persalinan Kawin dengan Salah satu hewan Yang dua yang tadi Yang najisnya mu'oladah Itu najis mu'oladah Najis yang sangat besar Najis yang mana Membersihkannya Dengan Tata cara tertentu Yaitu Kalau kita Terkena Akan najis mu'oladah Kita setelah Memegang dogi Atau sesudah Memegang babi Atau sesudah Memegang bagong Maka Apapun yang Terkena Oleh kulit Atau Apapun Dari si dogi tersebut Maka harus Dibasu Dengan Air Sebanyak Tujuh kali Yang mana Salah satunya Harus pakai tanah Contoh Kita Memegang Atau tidak Sengaja Terpegang Atau Tersenggol Oleh dua hewan tersebut Nah maka Lalu kita cuci Cuci Sebanyak Lima kali Dengan air Bergonta Ganti air Setelah tersebut Lalu Basuh dulu Dengan tanah Tangan kita Basuh dulu Dengan tanah Itu nomor Kenam Setelah Basuh dengan tanah Terakhir nomor Ketujuh Dibasuh lagi Dengan air Yang bersih Jadi Tujuh kali Salah satunya Memakai tanah Yaitu yang Pembersihan Nomor ke-6 Itu apabila Membersihkan Najis yang Muholaboh Atau Najis yang besar Lalu kedua Ada Najis Mukhoffafah Nah Apa ini Najis Mukhoffafah Yaitu Najis yang kecil Apa itu Najis yang kecil Yaitu Najisnya Baulus Sobi Iza Lam Yat Am Minal Haw Laini Yaitu Najisnya Seorang Bayi Yang mana Bayi tersebut Belum Makan Apapun Bahkan Belum Masuk Usia Dua Tahun Jadi Hanya Minum Makan Dengan Asi Air Susu Ibu Tidak Dengan Susu Yang Lain Dan Duga Tidak Makan Makan Yang Lain Maka Air Kencing Bayi Tersebut Termasuk Najis Yang Kecil Bagaimana Cara Membersihkannya Cara Membersihkannya Gampang Boleh Dengan Mengipratkan Air Kepada Tempat Yang Terkena Najis Atau Misalnya Basuh Lalu Lap Itu Sudah Suci Karena Najis Yang Kecil Itu Pun Kalau Balitanya Belum Usia Dua Tahun Kalau Sudah Usia Dua Tahun Meskipun Belum Makan Apapun Selain Dari Asi Tetap Itu Termasuk Bukan Najis Mukhoffafah Bukan Najis Yang Kecil Nanti Masuknya Ke Najis Mutawasitoh Najis Pertengahan Seperti Itu Yang Ketiga Ada Najis Mutawasitoh Najis Pertengahan Apa Itu Najis Pertengahan Wal Mutawasitoh Sairun Najasati Yaitu Najis Mutawasitoh Najis Pertengahan Itu adalah Najis Selain Dari Najis Mughaladoh Dan Najis Mukhoffafah Yang tadi Najis Mughaladoh Adalah Najis Najis Ini Nabi Ne Hasil Perkauinan Antara Dua Hewan Tersebut Dengan Hewan Yang Lain Yang Kedua Ada Najis Mukhoffafah Yaitu Najis Yang Kecil Yaitu Najis balita atau bayi yang belum usia 2 tahun dan belum makan apapun kecuali asik yang jadi ibunya berikanlah asik pada balita kita supaya sehat insyaallah menurut ilmu kesehatan pun seperti itu lalu yang ketiga yang terakhir adalah najis mutawasitoh najis mutawasitoh sairun najasati yaitu sisanya dari pirang dari perbanyaknya berbagai macam najis seperti itu jadi yang najis mutawasitoh itu selain dari najis muhuladoh najis yang besar dan selain dari najis yang kecil itu adalah najis mutawasitoh sekian dari al-fakir semoga bermanfaat kajian fikih kita pada episode kali ini jangan lupa al-fakir selalu membuka tanya jawab di bawah ini masukkan pertanyaan saudara semuanya ke twitter at nit underscore walmahmudi dengan hashtag nit underscore walmahmudi menjawab insyaallah episode-episode yang akan datang al-fakir akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara al-fakir semua pada episode-episode yang akan datang sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.